Intro Baik saya akan ke Pak Yasona sebelum kita lanjutkan tadi Pak Abdullah Pak Yasona ini juga sebuah logika ya dimana kan kita tahu ketika penyadapan ini merupakan kekuatan dalam proses penyidikan di KPK tapi semakin panjang birokrasi tentu potensi untuk kebocoran juga kerugian kehilangan informasi atau data akan semakin besar tanggapan Anda soal penyadapan ini dulu yang peraturannya harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri itu seperti apa? Lah kalau enggak ketua tapi barangkali ada satu aturan yang lebih baik ya yang lebih transparan agar mencegah kesewenang-kewenangan saya kira itu yang diinginkan dalam pembicaraan saya dengan Komisi 3 ya mencegah tapi tetap kalau kewenangan saya setuju dengan Pak Abdullah Yamahwa tetap kewenangan penyadapan itu harus ada dan bagaimana mengaturnya sedemikian rupa itu barangkali yang perlu diatur ya kalau memang Ketua Pengadilan kita cari format yang lebih baik ya memang di beberapa negara termasuk Singapura termasuk Hong Kong memang ya mungkin karena pengadilannya sudah trustworthy ya sudah bisa dipercaya maka diberikan kepada pengadilan jadi itu betul-betul harus kita kalau pada akhirnya DPR mengajukan konsep itu kepada kita kepada pemerintah untuk kita bahas harus betul-betul kita kita analisis kita betul-betul lihat secara baik memang tidak ada undang-undang yang sempurna oleh karenanya yang penting adalah niat baik untuk terus ya kita melakukan kesepakatan untuk pemberantasan korupsi dan saya kira saya tadi secara informal itu memang jadi simultan secara pemberantasan korupsi benar yang dikatakan Pak Dula Hemahua aspek pensegahan dan penindakan itu berjalan dengan baik jadi sistem-sistem yang sudah mulai diperbaiki oleh pemerintahan sekarang transparansi dan lain-lain dan itu tidak cukup termasuk meningkatkan keceteraan birokrasi ya manajemen pengelolaan anggaran dan lain-lain itu harus berjalan dengan baik jadi sekarang Presiden e-katalog sudah mulai kita lakukan terus dan harus ditingkatkan sehingga kebocoran-kebocoran proses tender yang tidak benar itu bisa dilakukan baik Pak Iyasona saya langsung minta pendapat Pak Abdullah oke silahkan Pak Abdullah kalau Anda lihat tadi bahwa niatan baiknya kewenangan tentu perlu ada niatan baik dari DPR sebagai inisiator dari revisi ini kita lihat kalau Anda bayangkan adakah memang ini kita tahu DPR ini juga keputusannya politis dan sensitif sekali kita bisa mengerti karena DPR itu kan lembaga politik jadi tidak bisa terlepas daripada kepentingan politik masing-masing praksi tapi kalau mereka mengerti hakikat anggota DPR sebagai wakil rakyat maka ketika mereka di DPR itu mereka bukan lagi wakil partainya tapi wakil rakyat sehingga kepentingan rakyat yang diutamakan persoalan penyedapan ini kan lahir dari prasangka seakan-akan KPK itu menggunakan kewenangan sebebasnya untuk melakukan penyedapan abuse of power sehingga kemudian mau di amandemen atau di kontrol saya ingin ceritakan bahwa di Indonesia ini satu-satunya lembaga negara yang masuk anggota lawful enforcement di dunia itu cuma KPK di Inggris sana yang kedua bahwa kepolisian kejaksaan atau BIN yang melakukan penyedapan selama ini apakah diaudit? KPK setiap tahun diaudit dan audit pertama terhadap penyedapan KPK 2007 saya sekretaris tim audit nah jadi saya ingin jelaskan sedikit tentang SOP penyedapan KPK itu sehingga orang bisa tahu bahwa itu tidak mudah bisa Bapak jelaskan dari waktu satu menit durasi ini kita ingin gasit lagi kalau ada penyedik atau penyedik atau penentu umum KPK meminta menyadap seseorang maka dia harus ajukan memo ke atasannya, direktur kalau direktur ASC, direktur naikkan ke deputi deputi ASC naikkan ke pimpinan pimpinan setuju maka minimal dua orang harus menatangani memo baru kemudian dilakukan penyedapan setelah penyedapan maka yang ditranskrip oleh penyedapan itu oleh proses penyedapan hanya berkaitan dengan persoalan soal tindak pendakorupsi bukan soal privasi yang ketiga, yang boleh membaca transkrip itu adalah penyedik, penyedik, jaksa, penuntut umur dan pimpinan KPK penasehat deputi yang tidak boleh kecuali perintah jabatan jadi misalnya ada gelar perkara, saya diundang hadir, saya baca itu transkrip selesai rapat, itu tidak boleh dibawa keluar, dihangus dan hancurkan nah jadi itu super ketat, super ketat alasan kemudian berliduk di balik HAM dan lainnya soal penyedapan ini? saya ketika waktu komisioner KPK pendulut, sebelum ada KPK 2002 sampai 2004 kami undang jaksa dan polisi dari Amerika Serikat membicarakan soal privasi penyelenggaran negara saya ingat betul karena saya yang tanyakan itu kata mereka, pejabat publik tidak punya privasi karena mereka dibayar oleh rakyat pejabat publik tidak punya privasi? tidak punya privasi, dibayar oleh rakyat rakyat harus mengontrol, mengawal sampai kepada persoalan keluarga apa sama itu, itu dikawal oleh masyarakat jadi kata mereka, kalau tidak mau dikontrol masyarakat jangan jadi pejabat publik oke, baik, mohon maaf ini kita harus tutup diskusi kita disini Pak Yasonaloli, terima kasih atas waktu Anda kita lanjutkan, saya yakin juga ini akan pro dan kontra akan bergulir semakin hangat ke depan bagaimana juga nanti kita undang komisi tiga sebagai inisiator dari revisi ini bagaimana tanggapan mereka juga kita lanjutkan di lain kesempatan terima kasih Pak Abdullah Herroa atas waktunya Pak Yasonaloli, Menteri Hukum Danam, terima kasih atas waktunya dan pemirsa, kami akan lanjutkan peratannya sesaat lagi dengan informasi di mana tebing pantai Sandranan tiba-tiba runtuh sejumlah wisatawan diduga tertimbun sesaat lagi baik pemirsa, rencana revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi mencuat kekhawatiran adanya upaya pelemahan lembaga anti rasuah itu salah satu poin revisi yang paling dikhawatirkan sebagai bentuk pelemahan adalah penghilangan memenang penyadapan oleh KPK Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK perlu direvisi karena banyak kondisi baru saat ini yang seringkali bertabrakan dengan pasal-pasal dalam undang-undang ini Taufik mencontohkan sejak undang-undang ini disahkan pada 2002 tidak dikenal SP3 namun saat ini dengan banyaknya gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh para tersangka korupsi maka perlu diatur lagi dampak perkembangan ini maksud saya jangan kemudian dipersepsikan selalu DPR ini mengurangi kewenangan KPK tetapi justru ini adalah suatu proses normatif maksud saya setiap undang-undang pasti mengalami proses revisi dari mengurang waktu sesuai kebutuhan yang keduanya dalam kaitan dengan aspek penyadapan ataupun yang lain itu adalah proses yang tentunya baru bisa diambil keputusan manakala sudah dilakukan pendalaman kedua belah pihak jadi terlalu dini apabila itu dikatakan penyadapan mau dihilangkan dan seterusnya ini tergantung prosesnya karena dinamisasi proses ini dari aspek pemerintah dari aspek stakeholder dari aspek DPR tentunya semangkannya sama sementara Menteri Hukum dan HAM menegaskan revisi undang-undang KPK ini diusulkan oleh DPR agar masuk proleknas tahun 2015 pemerintah Kabinet Kerja tahun ini sama sekali tidak mengusulkan revisi undang-undang KPK sejumlah poinnya akan direvisi diantaranya soal penyadapan dan kerancuan penetapan tersangka yang mana KPK sempat kalah dalam gugatan praperadilan hal ini sempat disampaikan DPR dalam rapat kerja dengan pemerintah ada soal penyadapan yang ada soal penuntutan ada yang paling ini kan soal adanya dilihat tiga kasus praperadilan dimana ada ketidaksempurnaan di dalam penetapan tersangka jadi perlu penguatan di dalam perlu revisi undang-undang KPK ingin dimasukkan dalam proleknas 2015 ya kita tidak ada masalah masukin kalau DPR siap mengajukan usul inisiatif DPR dimasukkan keinginannya dimasukkan dalam proleknas dulu kan sudah masuk jadi dalam proleknas usul inisiatif DPR itu termasuklah revisi undang-undang KPK eh, revisi undang-undang KPK nah, ada permintaan pemerintah untuk memasukkan bea metrai harus ada perubahan proleknas di dalam proleknas longlistnya revisi undang-undang KPK itu kan usul inisiatif DPR bukan pemerintah kekhawatiran adanya pelemahan KPK dalam revisi undang-undang KPK terutama dalam hal penghapusan penyadapan selama ini penyadapan menjadi salah satu alat KPK untuk mengungkap sejumlah kasus korupsi tim liputan, Metro TV berusaha datang dari inisiatif DPR dan masuk dalam proleknas pro dan kontra soal revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 mulai terjadi terutama sejumlah poin soal mengwenang penyadapan yang selama ini menjadi kekuatan KPK dalam operasi takap tangan dan sering menjadi amunisi untuk menguatkan dakwaan benarkah revisi undang-undang ini akan melemahkan KPK langsung saya perlukan arah sumber yang sudah bersama saya di studio sudah ada mantan penasihat KPK Bapak Abdullah Yamahua selamat malam Pak selamat malam Mbak dari luar studio sudah ada Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Loli selamat malam Pak Yasona selamat malam Pak Bu Afiliyani dan Pak Abdullah Yamahua selamat malam selamat malam Pak Yasona Pak Yasona saya langsung ke Anda dulu benarkah bahwa hari ini Anda juga bertemu dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk membahas soal revisi undang-undang KPK ini Pak Yasona bukan kita membahas tidak ada hubungannya dengan revisi undang-undang KPK jadi saya datang dengan beberapa menteri di sana itu sehubungan dengan TPA tim penilai akhir karena ada beberapa eselon satu yang kita usulkan jadi tidak ada urusannya dengan revisi undang-undang KPK tetapi saya menjelaskan karena kesimpang siuran yang ada ya saya menjelaskan kepada Pak Mensesnek ya soal posisi pemerintah siapakah yang mengusulkan revisi undang-undang itu jadi kan sejak awal dalam pembicaraan prolegnas memang ada 160 undang-undang di 2015-2019 ya ada usulan pemerintah 53 eh 40 usulan pemerintah 53 usulan DPR ya inisiatif DPR termasuklah di dalamnya revisi undang-undang KPK ya nah kemarin kita membahas ada perubahan prolegnas sebelumnya saya sudah mengikuti beberapa raker dengan Komisi 3 ada keinginan bahwa DPR ingin segera memasukkan revisi undang-undang ya khususnya menyangkut misalnya agar penyadapan tidak melanggar ham bahasanya begitu ya kewenangan perlu penuntutan perlu disinergiskan dengan kejaksaan kemudian pengaturan tentang kalau ada berapa kali dua kali ini kejadian kalau pelaksanaan tugas pimpinan terkait pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan oke bagaimana itu dan penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial ini kan yang lima orang itu kalau satu mundur bagaimana ini selama ini kan istilahnya kolektif kolegial dua tafsiran ada dua tafsiran di sini jadi ini kan perlu diperbaiki itu waktu kita di rakar komisi tiga ya DPR menggunakan haknya sebagai lembaga negara untuk punya hak secara konstitusi mengusulkan rencana undang-undang oke ya di dalam prolegnas usul itu dari mereka kita siap saja oke jadi kemarin kalau memang siap untuk 2015 pemerintah siap saja oke ini jelas bahwa Anda juga mengklarifikasi ini inisiatif datangnya dari DPR ya Pak bukan dari pemerintah ya bukan oke baik saya akan tanya Pak Abdullah di sini Pak Abdullah mungkin Bapak juga sempat juga mendengarkan penjelasan dari Pak Yasono tadi di sejumlah media juga sudah banyak dijelaskan mengenai poin-poin yang salah satu yang krusial menjadi pro dan kontra adalah soal penyadapan penuntutan dan juga SP3 kalau Anda lihat ini ke arah Anda sempat mengatakan bahwa KPK ini perlu undang-undang luar biasa arahnya Anda lihat seperti apa akankah menjadi luar biasa lewat revisi ini jadi begini kenapa ada asumsi sebagian masyarakat khususnya teman-teman di DPR menganggap bahwa KPK itu sangat sensitif kalau dibicarakan soal revisi undang-undang nah sebenarnya itu bermula dari ada sekitar 7 atau berapa saya lupa banyak sekali lebih dari 7 judicial review ke makamah konstitusi terhadap undang-undang KPK sehingga dan begitu kemudian ada kekhawatiran dengan Indonesia review itu kalau misalnya nanti undang-undang KPK itu direvisi maka apa yang dimaksudkan dengan para penggugat di mahkamah konstitusi itu masuk itu sebenarnya asbabu urutnya begraunya kenapa teman-teman di KPK dan para aktivis pemberantasan korupsi itu khawatir itu tapi saya pribadi desertasi saya kan tentang manajemen SDM KPK jadi saya menemukan bahwa undang-undang KPK itu memang punya beberapa kelemahan karena itu maka di dalam rekomendasi desertasi saya itu itu misalnya pasal 39 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK itu perlu disempurnakan karena disana disebutkan pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK itu diberhentikan sementara di instansi asalnya pengalaman membuktikan bahwa ketika penyidik atau jaksa di KPK yang menangani kasus yang melibatkan pejabat kepolisian atau pejabat kejaksaan mereka ini dimacam-macamin lah seperti itu dibully gitu bukan hanya dibully diintimidasi apa macam-macam sehingga mereka itu mengalami kemudian unit-unit mengalami split personality karena bosnya dua padahal menurut undang-undang bosnya cuma satu harus KPK nah karena itu maka rekomendasi saya itu kemudian kalau pasal 39 itu di amandemen pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK statusnya adalah pegawai tetap KPK dengan kedudukan sebagai pegawai negara pegawai negara itu adalah kalau berapa tahun di KPK dia bisa dipindahkan kemana saja di kementerian instansi sehingga kemudian bisa melakukan fungsi pencegahan fungsi penindakan dan seterusnya kemudian kemudian pasal 43 dan pasal 45 yang kemarin menjadi persoalan dalam putusan-putusan peradilan karena disitu disebutkan penyelidik KPK itu tidak sah nah padahal dalam undang-undang 43 dan undang 45 sorry pasal 43 dan pasal 45 undang-undang KPK itu menyebutkan penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK menjalankan tugas penyelidikan tindak-pedana korupsi disebut eksplisit tindak-pedana korupsi kalau misalnya Anda katakan ini sebenarnya juga banyak kekurangan tapi sejauh ini undang-undang KPK ini perlukah direvisi atau masih memadai dan juga kita tahu bagaimana penyadapan ini juga merupakan kekuatan dalam proses penyelidikan kita lanjutkan Pak Abdullah jangan dijawab dulu kita tahan setelah lagi pemerintah tetaplah bersama kami di Pratenius selamat menikmati